Satu keluarga warga negara Indonesia di Gaza, Palestina berhasil dievakuasi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjelaskan upaya penyelamatan keluarga WNI di Gaza ini sempat mengalami sejumlah kendala. Saat ini mereka sudah bersama tim evakuasi KBRI Mesir dan dipersiapkan untuk dipulangkan ke Indonesia. Akibat serangan militer Israel, selain para warga negara asing yang sudah dievakuasi ke negara masing-masing, 1,5 juta warga Palestina juga terpaksa mengungsi. Saya memperoleh laporan bahwa mereka berhasil dievakuasi. Saat ini beliau-beliau ini sudah berada di wilayah Mesir dan sudah berada bersama dengan tim evakuasi KBRI Mesir. Selanjutnya mereka akan dibawa ke Cairo dan akan dipersiapkan kembali ke Indonesia. Selama hampir satu minggu berada di Timur Tengah, saya terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk memastikan mereka dalam keadaan baik, mereka masuk di dalam les dan beberapa kali saya meminta agar pintu perbatasan dapat dibuka.